Dalam satu kesempatan jumpa pers, Yassin Bono tidak berbicara dengan bahasa asing. Walaupun dia mampu berbicara dengan bahasa Inggris, Spanyol, dan Perancis, dia tetap memilih berbicara dengan bahasa Arab. Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa hingga saat ini keeper Maroko itu tidak pernah kebobolan oleh lawan di Piala Dunia 2022. Maroko adalah peserta Piala Dunia 2022 yang paling sedikit kebobolan sejauh ini. Berhasil tampil mengagumkan, tim asal benua Afrika ini mencatat rekol kebobolan yang fantastis hanya satu kali. Satu-satunya gol yang memerawani gawang Maroko selama perhelatan Piala Dunia 2022 adalah gol bunuh diri pemain Maroko saat mereka melawan Kanada di fase grup F. Gol bunuh diri itu dilakukan oleh Naif Aguert saat hendak menghalau bola dari serangan pemain Kanada. Tapi bola mengarah ke pojok gawang, di mana laga hari itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Maroko. Adalah Yassin Bono, keeper berusia 30 tahun yang menjadi sosok penting dibalik sterilnya gawang Maroko dari gempuran musuh. Tidak kebobolan saat lawan Kroasia, Belgia, Spanyol, dan Portugal. Yassin Bono juga dikenal sebagai Bono, adalah pemain sepak bola profesional Maroko kelahiran Kanada 5 April 1991. Saat ini ia bermain sebagai keeper untuk klub La Liga Sevilla dan tim nasional sepak bola Maroko. Dia menghabiskan sebagian besar karirnya di Spanyol, membuat lebih dari 100 penampilan di La Liga untuk Girona dan Sevilla. Pada 2 September 2019, Bono bergabung dengan Sevilla FC di kaster teratas, dengan status pinjaman selama 1 tahun. Dia menjadi bintang Sevilla saat memenangkan Piala UEFA pada tahun 2020. Saat Sevilla memenangkan Liga Eropa 2020, ia mendapatkan pujian atas penampilan yang melawan Everhamton Wanderes di perempat final saat ia menyelamatkan penalti dari Raul Jimenez, dan meraih kemenangan 1-0. Juga dalam kemenangan 2-1 di semifinal atas Manchester United. Dan akhirnya, penyelamatan menentukan dari serangan 1-1 Romeko Lukaku untuk memenangkan partai final Liga Eropa 2019-2020 dengan skor 3-2 melawan Inter Milan. Pada 4 September 2020, Bono menandatangani kontrak permanen berdurasi 4 tahun dengan tim Andalusia tersebut. Tanggal 21 Maret berikutnya, di menit terakhir pertandingan melawan Real Valadolid, dia mencetak gol pertamanya sebagai penjaga gawang profesional untuk mengamankan hasil imbang 1-1. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen. Terima kasih. Terima kasih.